Pria bernama Dominikus Liberius Awi warga Meraukei, Papua ditemukan membujur kaku di pinggir rawa, tempat pembuangan akhir KIP Terboyo, Semarang. Jenazah ditemukan warga setempat sekitar pukul setengah sembilan selasa pagi. Warga sekitar sempat melihat orang yang mencurigakan mengendarai sepeda motor di lokasi tersebut. Mengendarai yang berboncengan menuju lokasi kejadian yang merupakan jalan buntu. Orang-orang tiga, diampai di tengah, diampai di tengah, pusingnya gini. Sekitar jam berapa ya Pak? Jam 6. Pak Kelum dah Pak? Nggak, nggak, nggak. Anak muda, anak muda, anak muda semua. Yang belakang juga anak muda? Anak muda ya. Posisi di tengah sudah kelihatan lungle gitu Pak? Iya sudah, sudah lungle gitu. Petugas Inavis Polresta Bessemarang langsung gelar olah tempat kejadian perkara di lokasi. Hasil penyelidikan sementara menyebutkan petugas menemukan bekas sayatan di leher korban. Lagi singkatnya seseorang yang sebagai pekerja di gudang ini mau buka pintu melihat adanya mayat. Nah kemudian melaporkan ke Polsek itu. Nah, untuk kita datang ke sini. Lukanya? Untuk luka, luka di leher. Petugas kini masih memburu keberadaan pelaku yang diduga membunuh maupun membuang korban. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit Dr. Karyadi untuk dilakukan otopsi. Yusuf Fangara melaporkan untuk NET.